Membiasakan yang benar, saya setuju sekali. Kita selanjutnya ke Bali. Di Bali terdapat pusat pelatihan peladiri yang namanya Sudah Mendunia. Tempat ini pun menjelma menjadi arena olahraga besar yang banyak dicari oleh petarung dari dalam maupun luar negeri. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend kali ini. Atas nama redaksi dan kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Presidia Puspa Pamit tetap sportif. Sitius, altius, fortius. Bye. Bela diri di Indonesia berkembang sangat pesat. Saat ini bela diri menjelma menjadi salah satu gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan. Bali MMA Training Camp, salah satu pusat latihan bela diri dengan fasilitas internasional ini sudah berdiri sejak 2014. Dengan staf kepelatihan yang berasal dari berbagai negara di dunia, Bali MMA Training Camp sudah memiliki nama di kancah bela diri internasional. Hal ini membuat Bali MMA berkembang pesat sejak didirikan dua tahun lalu. Banyak petarung dari dalam maupun luar negeri yang berlatih di sini. Dengan mengusung moto Bali Family, arena di daerah Canggu ini menjadi tempat berkumpulnya para petarung dari berbagai disiplin ilmu bela diri. Seperti Muay Thai, Brazilian Jiu Jitsu, dan Wrestling. Selain para petarung profesional, para pemula banyak yang sengaja datang untuk berlatih di sini. Dari membernya profesional dari kita, tim-timnya juga standar-standar internasional. Ada juga di sini petarung dari UFC, fighter dari UFC. Terus banyak juga one championship. Makanya saya buat improve striking saya sama ground saya, saya milik Bali Muay Thai Gym ini di Bali. Bali MMA telah menghasilkan banyak petarung dari dalam maupun luar negeri. Salah satu petarung juara dunia yang berlatih di sini adalah Tiffany Fansus. Tiffany merupakan juara dunia empat kali Muay Thai dan juara dunia Glory kelas Super Bantam di organisasi Glory Kickboxing, organisasi kickboxing terbesar di dunia. Bali adalah tempat yang luar biasa. Selain itu luar biasa. Saya suka suruh. Saya suka selain luar tropis. Tapi paling penting, gym di sini, keluarga yang di sini sangat penting bagi saya. Menurut pendirinya, Bali MMA Training Camp sengaja didirikan di Bali, karena Bali merupakan tujuan wisata dunia. Adalah Anthony Leon dan dua rekannya yang mendirikan pusat latihan bela diri ini. Selain fasilitas untuk berlatih, juga tersedia ahli nutrisi untuk mengembangkan fisik dan kesehatan para petarung. Di samping untuk para atlet profesional, Bali MMA juga memiliki program untuk anak-anak hingga remaja untuk berlatih bela diri. Dengan adanya arena untuk berlatih bela diri seperti ini, diharapkan Indonesia akan diakui di kancah olahraga bela diri dunia.